Selamat menikmati sekarang! Tampuk tangan aja untuk BGTron Alvado! Wow! Akhirnya setelah sebelumnya lose streak 4 kali kali ini diputus dengan kemenangan kali ini. Gimana rasanya Ki? Rasanya senang karena kan kita lagi lose streak 4 kali ya, kita belum ada menang. Dan semoga ini match ini buat bounce back kita lah buat kedepannya. Berarti kemenangan ini berharga banget ya? Ya. Jadi penyemangat kalian? Jadi penyemangat. Jadi penyemangat. Nah kalau kita flashback ke belakang. Wah BGTroopers kenceng banget sekali lagi dong BGTroopers. Tapi kalau kita flashback ke belakang di lag pertama Aura menang lawan kalian. Tapi kali ini kalian balas dendam kah atau gimana? Kayaknya kan dari tadi senyum-senyum. Balas dendam. Balas dendam? Ya. Emang kenapa mau balas dendam? Soalnya lag pertama dikantongin Aran. Wow! Lebih tepatnya kayaknya Sorizo ya yang dikantongin Aran. Sorizo gimana kali ini kamu melihat bertemu lagi dengan Prince Aran. Apakah Aran efek masih berefek kepada Sorizo? Enggak. Enggak? Enggak. Kenapa? Gak tau. Kok gak tau? Jadi sekarang kamu yang balik kantongin Aran. Coba cek kantongnya ada Aran gak? Enggak. 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 Tapi apa yang kamu lihat perbedaan kamu ketemu Aran di lag pertama dan kali ini? Enggak tau sih bedanya apa. Bedanya apa? Enggak tau. Tapi tadi kalian kan berdua tuh power hero nya Pak Vito. Di game yang pertama kamu pakai Pak Vito menang. Terus di game kedua Aran pakai Pak Vito. Tapi ternyata kamu yang tetap menang. Gimana nih kamu melihat Pak Vito nya Aran? Mungkin aku lebih hoki menangnya. Lebih hoki aja? Ya. Cuman karena hoki aja? Ya. Yang penting balas dendam ya? Ya. Buat Ken doang balas dendam. Oh buat Ken doang. Buat Ken doang. Tapi Sorizo yang dikantungin Aran. Enggak tau lagi nih jawabannya. Ken bantu dong. Sorizo akhir-akhir ini try hard banget. Soalnya lawannya Aran kan. Oke. Tumpuk tangan dong buat Sorizo. Sive, sive, sive. Dua-dua. Dua-dua katanya. Gimana kemenangan pertama di stage MPL Indonesia Sive? Yang pastinya seneng lah. Terus ya tetap bersyukur aja. Semoga kedepannya menang terus. Amin. Amin. Kemenangan pertama gimana rasanya? Tapi ini kan pertama banget nih di MPL kamu menang. Setelah kemarin, minggu kemarin kayaknya kurang maksimal Sive. Kenapa tuh kemarin masih ada pasif? Kalau buat match-match kemarin mungkin karena keterbatasan ini aja sih adaptasi waktu. Berarti sekarang udah adaptasi? Belum lah. Masih setengah. Masih setengah. Masih setengah. Berarti kekuatannya masih lebih keren dari ini? Masih banyak yang bisa diubah. Wow. Oke kita akan lihat bagaimana performa Sive. Tapi Moreno, Moreno, Moreno. Gimana Moreno kemenangan kali ini ada yang baru di line up kalian? Ada Valah sebagai analis. Apakah ini berpengaruh kepada kalian? Kalau di Aura mungkin ada Aran Efek. Kalau di Getron adakah Valah Efek? Tes. Nah bagaimana? Masuk itu. Apa tadi pertanyaan? Sekarang Valah jadi line up kalian, jadi analis kalian itu berefek gak sih untuk kemenangan kalian? Berefek soalnya dari Valah ketahuan itu tadi scene mainnya Gortoang. Oh. Terus apa lagi? Ya udah, Valah Efek. Ya jadi kita bisa menang. Oke, oke. Dan Super Ken. Tadi kamu adu objektif dengan fun, head to head. Gimana? Jago dia. Jago dia? Tapi kamu lebih jago? Tapi kamu lebih jago? Lebih jago dia? Lebih jago dia. Cuman timnya lebih jagoan tim aku. Timnya? Aduh, aduh. Jadi karena kemenangan tim ya. Kemenangan tim bukan kemenangan Super Ken. Ya. Jadi lebih jagonya dia. Tapi tadi kamu adu retri kamu yang menang? Tapi kan ada kalah juga. Tadi menang soalnya di stun sama Henki jadinya dia gak bisa retri. Ini nih teamworknya Bigetron. Anyway sekarang kita akan lihat siapakah player of the match. Kalau tadi di player of the game yang pertama Super Ken. Kira-kira siapa? Ken. Super Ken. Ada yang bilang CV, ada yang bilang Ken. Langsung aja kita lihat siapakah player of the match kali ini. Super Ken. Ken, Ken, Ken gimana? Katanya kamu biasa aja kena tim yang ngedukung tapi kamu jadi player of the match. Salah kali ya? Salah kali ya? Temen-temen kru ini salah apa bener? Salah. Bener ini udah bener. Gimana? Harusnya yang MVP sih V. Kenapa? Soalnya digendong sama Bruno dia. Oh, kombo Bruno di Gita dia. Gimana sih V? Katanya kamu yang harusnya jadi player of the match. Gak lah dia sing-sing-singnya tuh. Oh, memang ya ini Big Get Run dari tadi rendah hati. Pokoknya ya karena kemenangan dari tim terakhir ya. Pertanyaan terakhir, Ki. Kalian posisinya sekarang di zona hijau tapi ya antara posisi 5 dan 6 masih kurang aman. Apa yang kalian waspadai supaya kalian tuh siap-siap buat masuk ke play off? Yang kita waspadai ya semua musuh maksudnya kita waspadai lah. Cuman kita lebih prepare sama diri kita sendiri lah buat latihannya gimana, segala macem disiplinnya gimana. Kita gak takut buat gak masuk play off sih maksudnya. Jadi positif ya ke play off? Ya kita positif lah buat ke play off. Minta dukungannya Big Get Troopers? Buat Big Get Troopers, thank you yang udah datang. Jangan lupa dukung kita di match-match selanjutnya. Semoga kita bisa memberikan hasil yang terbaik buat kedepannya. Sekali lagi pada temutannya untuk Big Get Run Alpha. Dan selanjutnya untuk pengupas lebih tutas bagaimana kemenangan dari Big Get Run Alpha kali ini. Kita langsung saja lemparkan kepada para caster. Di sana selamatkan casers!